Intro Mahkamah Kostusi tidak dapat menerima permohonan pasangan Caron Fahri Husti Al-Katiri, Arobi Kelian dalam sengketa silpil kadasi ram bagian timur demikian putusan mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Kostusi Dalil Smikwoy berpendapat dalil pemohon mengenai pengerana SN dan ketetibatan kepala dinas tidak terbukti menurut mahkamah berdasar bukti dan fakta hukum dalam persidangan bahwa seluruh serembagaan timur telah menindaklanjuti dugaan pengerana SN dan kepala dinas untuk selanjutnya diproses berdasar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku terhadap dugaan pelanggaran politik uang mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum menurut mahkamah berdasar fakta dalam persidangan bahkan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan diputus oleh bawah seluruh berdasar pertimbangan itu menurut mahkamah tidak ada alasan untuk menyimpangi ketentuan tentang syarat ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sengkit hasil pilkada sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut sebelumnya dalam sidang pendahuluan pasangan calon Fahri Husni Al-Katiri Arobi Kelian dalam persilisian hasil pilkada seram bagian timur mendalilkan adanya kejagalan pengguna anak pilih yang tidak sesuai dengan DPT selain itu ada partisipasi pemilih yang melebihi daftar pemilih tambahan selanjutnya pemohon mendalilkan adanya pemilih dengan menggunakan KTP yang tidak wajar Amri Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Perinsan out serangan Tidak, 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 Tidak